Dari tahun berapa? Kan belum diciptakan? Oh tidak Dari jaman rekaman dengan keter Keterus kayaknya orang seperti itu Masih pake nuendo tuh Gila jaman kita yang Asli boy Kuliaru Jaman yang single pertama tuh Udah di situ Salah hari Mas Toh Thank you Welcome Mas Panji Di mana boy? Di mana? Di rumah Di rumah Apa cerita kita nih? Oh apalah Kita nih dokumenter ke Mas aku nih yang garap Bang Iman kan jago video Iman sibuk aja Betulah Udah Udah aku masih udah dikerjakan Asing Industrial Jadi kan selama ini kan Ya kak Kita juga memang Pada visual artis gitu kan Kita juga Cuman kita mikirin Harus ada sentuhan orang luar Orang ke-6 daripada kita gitu Yakin ya tapi aku nih Sikat ya Mungkin lah Sikat Mas Toh Dokumenternya nih sebenernya Mau ngomongin apa sih Kalau kita Ya Eh sorry ini aku sebeler kan Ini udah Halo Aduh rupa, cuartawan senior nih ya Dari aku, ini tuh cuartawan senior Ini tuh cuartawan senior nih ya Awal terbentuk nih Jiki yang Panji nih Waktu itu kan Panji baru baru buka Terus telesan ya? Terus kenalan gara2 ketemu di Ambing Tahun berapa tuh? 2013 14 14 ya Terus kita sering ngobrol lah Nah waktu itu aku gak punya band, Panji gak punya band Cuma kita sering cerita Karena baru kenal baru Baru connect lah hebarnya cerita musik terus Berapa kali ya Ji coba ya Ji bikin band Dia tuh gak pernah mau, jangan kau ikut aku kat ya Ket aku masuk paret kau nih Aku mau ngobrol sama kau, tapi kau kesini lo Aku, tapi nama band dari aku Terserah kau Ji Aku bakal nyoba satu nama band Dan nama ini pasti keren dan kau gak akan nolak Ternyata Underrated lah Dia gak agak anti-hero Gak agak hero bahkan kan Dia bisa jadi Maksudnya konteksnya minatang Konteksnya hewan ya Kalo Kalo Referensnya dari Lion King Dia tuh kayak pendamping si Supervilain gitu Kadang Terpinggir kan Tapi Penting sebagai Extrasel ya Kalo bahasa Perfilman Ijir Extrasel Pack lah intinya Perkumpulan kan Perkumpulan Tapi Panji walaupun bikin Hainas Tapi gak pernah mengunggung sekalipun sama Hainas Di era itu Pernah Gak jadi Hainas selatu ada cara akustikan Ada last ada menjangkannya awal awal Oh kita main pertamu Kas Eh kas Ternyata apa nanya Cover Cover aku tau nalau Joy D Bukan Joy D ada Ada ke Ada Joy D Kau gak bisa Kau mau tuh Joy D sepapas Aku berdua pake gitar Gitar lele Gitar lele Gitar lele sepapas Boop Ini Close to you Itu lah Kamu itu abis itu udah Aku mana ya Formasi awal udah Belum Belum Aku berempat Berempat sama Teo Aku itu berdua Terus Panji bilang Dik cari drummer Siapa ya Aku aja nih orang nih Ganteng Orang Nggak Gitu Tapi kayak bohat ya Setia Setia Aku gak kenal orang Tapi mending kau aja Dia main di numerik Jadi kami yang pergi berdua Di numerik Di numerik Pacar apa? Sef orang hutan Di numerik kali Numerik ya Nah di main main Panji itu cuma luar Tua orang laki Aku balik ya Dia balik Yang biasa Ya ampah gitu ya Awalnya Teo Ini nyatakan tadi Teo tuh manceks curso Dulu tuh mainnya instrumental Oh instrumental Bukan band Ketua Awal Ngomong segi Awal Yaya masuk jadi vokalist, seorang ini yang mujo aku di rumah Diki. Kayak mujo perempuan. Mas-masak tau gimana vokalnya si Yaya? Kok mau jadi vokalist aja ya? Vokalnya hancur sih. Nggak, dulu tuh emang bekawan tuh udah lama, ada ngumpul di Aming ya dulu. Aming stelsel, Aming stelsel gitu kan. Siang Aming malam stelsel. Nah. Jadi... Tidak ngambung. Mungkin dia kecebuah nih. Pas di Aming tuh kan sering denger kayak, Yaya tuh kayak cuap-cuap nyanyi gitu kan. Bagus bahasa Inggris kayak gini kan. Ini komplimen nih tuh. Komplimen nih sih. Ini komplimen tuh. Nah ini ceritanya nih. Bahasa Inggris, Yaya. Udah lah langsung. Dia nih sempat nolak berapa kali aku aja sempat nolak. Nggak mau jadi vokalist? Nggak mau dia. Nggak mau. Tapi kayak setiap ketemu aku aja terus kan. Jadi kayaknya... Ya akhirnya dia luluh kali. Kayaknya pendekar sama cewek itu? Karena aku saksi hidup, ya kan sama Yaya terus kan. Ya jadi vokalist ya. Nggak mau. Dah main game lagi besok. Ya jadi vokalist ya. Gitu terus. Berhari-hari. Apa alasan nggak mau terus kekal jadi mau? Capek ya ngeband lu. Capek kontrolinya kan? Bukan. Maksudnya capek ya gitu. Kayak pengen berkarya visual ya gitu. Pada saat itu gitu. Hanya suka mendengar musik. Kayak gitu lah. Kayak si sorry dari band-band aku sebelumnya gitu. Jadi... Udah lah. Cuman akhirnya karena menurut aku pun disitu teman-teman... Dekat aku juga di Hines ini gitu. Kayak Diki, Iman, Panji gitu kan. Yaudah lah coba ya. Biarpun akhirnya berapa kali setelah dicoba lah tuh. Ehm... Akhirnya kayak... Yaudah lah gas yuk gitu. Tapi aku tanya dulu sama dia. Mau kayak gimana nih mana? Nah di pada saat itu tuh dia... Gigitarkan The Strokes terus lah kan. Memang ke The Strokes gitu. Cuman ketanya sama dia. Kalau kayak Joy D kayak gimana? Musik-musik pospung yang kayak gitu kan? Dia pun oke pada saat itu. Nah akhirnya... Yaudah kita jalan. Cuman pada saat awal tuh kita memang sering cover gitu. Tahun di luar kisah, anggar 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 kisah, Ayo ya 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 bener. Kan ya bingung jadi gitaris kan? Ya aku punya kalaunya gitaris nih. Jago deh belakangnya. Masalah satu ya, orang-orang lama tak kembali Tapi ada satu masalah lagi, ini jago sekali Untuk kita macam mana ya? Ketimpangan Ketimpangan Apa ketimpangan? Ketimpangan Apa kau dulu mau? Aku ajak Meliki Apa ya? Bukan itu ya? Bukan itu Bukan itu ya? Bukan itu ya? Pengen suasana yang beda ya? Karena kan, main movie dia kan harus banyak, menokong banyak teman Punya tujuh bawasan, jadi nambah teman, jadi bawasan yang luas Cuma pas di era Yaya udah jadi vokalis, kita ada bikin lagu? Ada, no one can trust Itu ada videoclipnya Itu Diki pakai sepatu Justin Bieber Sepatunya Nike masih dipakai? Masih ada? Eh bukan Nike malah Chris Brown beli itu Pokoknya sepatu AT yang tak dipakai itu? Enggak, enggak Udah Ki Itu siapa mana yang garap? Passion itu ngasih-ngasih Sugii Sugii Itu waktu itu kami ya berempat Panji masih di Jakarta Ya emang masih di Jakarta deh Ya Nah, uniknya ketika kalau didengar di no one can trust di youtube, itu baru sampai mixingan Mixingan Waduh mix down itu mana? Mixingan Sampai mixin ya? Mixingan belum mastering Lagu itu Kayak kita pengen menghasilkan album itu, butuh biaya yang sangat besar kan pada saat itu gitu Kayak kalau kompromi-kompromi untuk finance itu, kayak pada saat itu agak berat gitu lah ya Kayaknya bisa ya Bisa gitu, untuk ngerecord satu lagu dan untuk mixing mastering pada zaman itu gitu Kayak dulu kan maksudnya secara finansial pun kami berempat, masih anak muda lah gitu Nah, ya memang akhirnya kita berkompromi yaudah kita high test dulu Ya, masing-masing save our life dulu lah Terima kasih lah Terus berapa lama berarti? Sampai 2023, 16 sampai 2023, 7 tahun. Sampai? Ini apa? Cafe Latte Panas. Ini apa macam? Ini yoghurt ya? Buku. Ini koidamida bukan dari kemarin, tunggu. Ini aku, ini mau minum apa nih? Ores jauhnya. Itu ekspresor. Tentu-tentu seraf ya? Pamungkas ya? Bukan, Pamungkas kita udah reuni. Maksudnya udah setuju bereuni. Pada saat itu kan ceritanya tuh Diki tuh terkena sebuah masalah lah. Jadi... Pada saat itu memang aku juga ada... Jangan sering curhat sama aku lah gitu. Yaudah, terus aku tuh... Aku juga punya visinya kayak... Ya dia kawan aku gitu. Ya gimana caranya mengatinnya mungkin dia ada... Karena dia dari Surabaya tuh pindah ke Pontianak kan. Balik lagi ke Pontianak gitu. Gak lah apa. Cuman itu lah aku ngomong Medo. Ada ngomong Medo aku juga ngomong Medo. Jadi, dia bilang. Cawannya di sini. Ini mau balik nih. Mau balik nggak ada balik? Mau balik? Mau balik, mau balik. Itu jauh. Jauh sebelum dia... Aku bahkan gak tau cerita itu. Itu memang komedo. Cawannya yang bisa dibedah Dio. Bila dibalik dulu kan. Pokoknya pulang-bulang apa gitu. Pulang-bulang itu balik atau siapa? Sob Iga. Sob Iga besar nih. Mak bulu nih. Ya iya ga ada. Sob Iga lah. Sob Iga lah. Makanya bacem lah benar-benar menu itu. Itu sambil makan lah ya. Yoi. Gak apa kayak nih? Udah, udah giget aku udah. Gak jelek lah lah. Tapi... Tapi maksudnya kau juga... Interes lah ya untuk nge-garep dokumenster. Kamilah kan. Citi aja citi lagi. Ah ini tadi. Ini tadi apa? Pemicunya, pemicunya. Balik. Balik. Jadi balik. Pemicunya Diki. Jadi pemicunya Diki. Pemicu Diki. Pemucu kau apa? Empatih. Jadi aku sama Diki, Dik aku bilang. Kayaknya kita mau reuni lagi. Aku juga udah ngomong berdua sama Edo. Iman belum tuh. Iman belum. Iman tuh aku bilang sama Edo. Ka Uman. Eh Ka Udo. Urusanku Iman. Aku bilang gitu. Jadi... Aku sama Diki ke rumah Edo. Rumah Edo kita ngomongin. Kita pengen kayak gimana. Karena dia bilang gini. Dulu materi kita bagus-bagus. Ngapain kita rekod ulang. Sore-sore itu ya? Sore-sore itu. Aku habis pulang makan lah. Sama warga aku. Oh jadi kayak ada... Yang belum menunjukkan lah. Iya. Nah jadi akhirnya si Edo pun bilang. Ya maksudnya... Materi Hainas di saat zaman itu tuh kayaknya masih... Kan kita juga udah ada 4-5 lagu sebenernya. Hainas pada saat itu. Saya pengen diproduksi ulang. Sayang aja kalo cuma jadi... Apa? Data digital jadi apa-apain gitu. Nah. Akhirnya... Ngobrol bertiga. Yaudah nanti ketemu. Nah kebetulan... Awalnya... Bannya ini kan... Di bawah tena. Jadi aku bilang sama Diki. Yaudah kita nyantai... Mana Stelsel tuh. Stelsel kita mau ketemu dia kan. Tapi bukan ngobrolin ini. Karena pada waktu itu aku lagi ada project videoclip. Terus aku memang minta Panji bikin title di depan. Cuman pada saat bicara sesuai itu. Tiba-tiba aku ngomong. Ji. Mana kalo kau produsorkan Hainas album Hainas. Eh. Single Hainas. Waktu itu. Brucer. Aku mil... Tapi itu adil. Nge-ban lagi. Maksudnya Hainasnya nge-ban. Tapi ngajak Panji tuh. Oh, Panji kan. Oh. Produser. Dia gak mau nge-ban? Susah ngajak Panji nge-ban tuh. So-soan. Gak mau nge-ban. Ada yang bulu. Gila-gila. Gila-gila. Sabar, sabar. Ada dua sisi jawaban itu. Kalo menurut aku pribadi ya. Sabar? Dua sisi alasan. Nah tuh. Coba jawab. Ada dua sisi. Satu ngeresetak pantas kan. Kan pribadi ya. Gak pantas tuh maksudnya secara hapes kemampuan. Lebih kemampuan dan apakah aku bisa kerja sama-sama orang di hari-hari kan. Kalo gak entertain diri sendiri ya nonton ya main game atau bergurau. Atau memang kerja ya. Itu ya visual lah. Banyaknya desain. Banyak ke komisen. Di kesibuan ke situ. Di situ. Dan anak aku baru masuk tes D. Jadi banyak biaya dan waktu pasti terbuang. Jadi ngerasa terkumpul. Jadi ngerasa tak pantas. Yang kedua. Yang kedua. GR. Karena aku jarang diajak. Itu kayak aku tiba-tiba pernah memenangkan sesuatu. Sungguh hidup. Aku gak pernah punya piala. Ada anak-anak yang berprestasi nih. Kita bertemu ke rumahnya sih. Ini piala loh. Nyanyi lah. Lombak layang pun ada. Pernah iri kayak gitu kan. Jadi. Itu kebawa kali. Tiba-tiba diajak ayah-ayah sama D. Oh ini kayak. Prestasi yang gak pernah aku dapet kan nih. Diajak. Dia ngomong nih. Aku mau nge-band kalau ada Panji. Itu. Karena aku bangga pas. Band ini kan. Sebenarnya kan. Apa. Awalnya kan dia. Awalnya kan dia. Owner. Aku kira jawaban aku. Debon kau karena aku skill-nya bagus. Betul-betul. Betul-betul aja. Maksud kau skill aku enggak. Maksud kau skill aku enggak. Ya. Jadi. Dan aku pikiran. Oh ini. Mumpung D. Panji Proton itu kan. Bila bilang, aku. Toji Bigll cat. Aku mau. Kalu wajar negerah. Aku kan bukanstellclick sama kawannya. Tapi kayaknya. Ini tim yang sama-sama. Manager Sside, kayaknya. Oh, burmut nih. Ini kayak tim papan bawah yang kayaknya aku bisa fit in gitu. Kan kamu jadi produser, mau ikut nge-bank sama Haynas nih. Tapi kan waktu itu bilang, kalau manggung gimana? Aku gak mau, aku gak mau, aku gak mau. Iya kan? Inder. Inder. Aku tuh masih ingat, kita gak maju dikit lah ya. Waktu abis manggung pertama. Kita kelar manggung, terus aku itu ingat aku tuh duduk di samping sama... Ego. Sama Yaya gitu, yang kau datang. Nanti, manggung berikutnya kita kayak gini, 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 gini. Siapa bilang? Kau. Momen pertama kali manggung lagi tuh. Ada berkesan gak tuh? Aku ketemu Prima sama Aryo apa ya. Iya kan? Di belakang, dekat kestelator tuh. Aku bilang ke dia. Basa-basi bodoh lah. Gimana Boy? Mantap sih si Prima. Mantap sih. Oh gini anjingnya rasanya dinilai. Dia dinilai e. Tidak menyenangkan Maaf, bukan kambing. Second coming. Gitu, jadi second coming. Terus karena itu kan salah satu. Terus, dimana kita nganapin itu sekarang? Mungkin, nah ini mungkin aku bisa bilang nih ya. Dengan formasi sekarang itu hanya punya laki-laki bastard yang terlalu... Apa sebutannya ya, sebuah keberuntungan yang aneh, bizarre gitu. Pada saat itu, sebenarnya mau tur. Kita mau tur. Jadi, inisiasinya aku memang ajak teman-teman 411 Studio, Hira. Ada band teman kita juga, sahabat kita tuh Hira. Yuk tur yuk, Malaysia aku punya teman nih. Aku bilang, cuman kami kan paham nih. Maksudnya, ya kami mampu lah secara sekarang finansial masing-masing gitu kan. Cuman kan, band itu harus beda cerita. Itu akan berbeda dapur. Nah aku mikir, ada kemampuan kami, kapabilitas kami masing-masing tuh kayaknya juga bekerja di hal kreatif. Terus video, visual, design dan segalanya lagi. Menurut aku kayaknya, di luar dari ini. Kayaknya kita bisa cari dua deh, bagaimana menghidupin band ini. Pada saat itu tuh aku bilang secara muda, boy. Kita kan mau tur. Aku nggak mau kita nih, apa namanya? Kayak mengeluarkan duit pribadi lah. Aku nggak pengen kayak gitu. Aku pengen bagaimana band ini sehat. Kita harus komitmen sih. Maksudnya, yuk kita cari kerja sama, kan banyak UMKM atau brand-brand teman-teman kita yang sukses. Jadi tuh komitmen. Kita kasih proposal ke mereka. Tapi kita feedback. Kasih feedback. Kasih benefit. Benefit mereka tuh. Kita bikin mereka video iklan. Satu menit kayak gitu. Itu satu produk sama mereka. Dari potensi SDM. Dari potensi SDM si Haina sendiri. Aku udah komitmen sama anak-anak. Karena kita punya hal ini nih aku bilang. Nah ini nggak kita tegas. Ternyata itu disambut baik lah ya sama beberapa brand. Brand. Oh lagi. Hahaha Nah, temen kita Hira, mereka pengen bikin video klip. Mau video klip, oke, budget aman gak? Aku bilang gitu, masih kita kan harus secara profesional lah gitu. Aman, dia bilang gitu. Kemudian, tanya mana anak-anak nih, sanggup gak? Ya gendak nih, gitu kan? Pada saat awal, bisa, ini pake ini, pake ini, pake ini. Gak apa, namanya dia portfolio kan? Aku bilang, dan lagi pula, mereka memang terserah kami, kayak hasil apapun, pasti akan terima. Nah, pada saat itu juga, pada saat awal itu, itu inserian tiba-tiba nelfon. Maksudnya, Hainas terpilih. Menjadi salah satu brand nambah satu inserian. Jadi, kami merchandise itu, kami dirilis sama mereka. Nah, awalnya, diskusi kami itu, kita pengen bikin merchandise itu, 4 lusin itu maksimum. Awalnya kan? Karena kita gak pede juga begitu kan? Kita gak pede siapa kita, gitu kan? Kita kan bikin OpenPO. OpenPO itu kita bikin berapa hari kan? 3. 3, seminggu. Enggak, enggak. Enggak, enggak sampai. Enggak sampai. Empat hari itu. Empat hari itu lima hari. Iya, enggak sampai seminggu. OpenPO dia maju, gitu. Nah, nelfon. Ayu udah, kita langsung kerjasama. Makanya aku langsung bikin artwork. Terus aku tanyakan, benefit-nya gimana 100% keuntungan itu buat kalian? Dari inserian. Dari inserian. Dari inserian. Lumayan yang bikin kami berlima dan manajemen itu shock itu ketika pre-order sih. Itu hampir mau jejak 100 itu pre-order pertama. Haos. Haos. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, akhirnya kita sekolah di angka 120 baju atau 10 lusin. Soal di situ, itu sangat membantu uang salah satu penyelamatkan kas kami. Ya, paling kami, thank you sih cewek gila kau. Disupport habis-habisan. Awalnya aku ada kenal orang cewek. Maksudnya orang cewek. Ada teman aku tuh Leon. Teman dekatku tuh Leon. Aku bilang, tiba-tiba dia bilang gini. Eh, HPN kok mau tour? Dia bilang. Iya, aku bilang. Apa, apa kurangnya dia bilang. Nggak, lagi nyari pendanaan aja. Tapi aku pengennya pendanaan. Terus aku juga bisa feedback ke si pendana itu. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Dia pengen banget untuk. Men-support Hines itu secara full. Actually, we also thank you for our sponsor, Insurgeon. This brand. And CW Coffee. We thank you to them to help us to make a tune. We're gore-tiba. ブun. We're gore-tiba, buddy. Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton